Saya seorang ahmba Allah, saya punya masa lalu yang gelap banget. Saya pengen bertobat Ustadz, apakah tobat nasuhah itu harus diawali sama sholat tobat? Lalu kalau iya bagaimana tata caranya dan kapan waktu pelaksanaan ini? Orang nih bener-bener kalau kita lihat dari kata-katanya ini bener-bener pengen tobat banget nih. Apa langkah-langkahnya, step-stepnya Ustadz Maulana? Mau ini izin penjelasan. Iya, izin. Oke, izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang di rumah ini luar biasa karena ini masalah fikir. Tata cara sholat sunat tobat, kapan dilakukan, berapa rakaat, bacaannya apa. Nah buat kita semua bagus. Sebaiknya kalau betul-betul mau bertobat, maka bertobatlah dengan melaksanakan sholat sunat tobat. Bayangkan kalau orang mau betul-betul bertobat lantas dia melaksanakan sholat sunat tobat. Terlihat kesungguhannya karena otomatis pasti mengganti pakaiannya yang suci. Pastinya meninggalkan tempatnya. Karena kenapa? Akan menuju ke tempat sholat. Pastinya dia berudu. Dengan berudu, ya Allah keluarlah dosa-dosa yang ada di mulut, hidung, muka, tangan, kaki, semua. Bahkan di pikiran, bahkan di telinga. Setelah itu sholat. Ketika sholat, maka dosa-dosa itu disimpan di kepalanya. Kemudian berjatuharlah dosa-dosa itu. Dan setelah sholat, kalau sempurna sholatnya, yakinlah. Nah sholat atan ha'anil pasahi wal muka. Bukankah sholat itu mencegah dari perbuatan kejidang muka. Yakin setelah sholat aman. Maka pelaksannya gimana? Sholat sunat tobat itu, ulama sependapat bahwa dilaksanakannya sebaiknya di malam hari. Betul sholat ini boleh kapan saja. Ketika dia sudah mertobat, silahkan. Tapi kalau mau lebih khusus lagi, sholatnya di tengah malam atau di malam hari. Bahkan ada namanya lebih khusus lagi, sholat sunat awabin kan. Sesudah maghrib, antara maghrib isa, ambil enam rakaat. Dua rakaat setelah sholat maghrib. Kemudian dua rakaat sholat sunat tobat. Dua rakaat sholat sunat ajat. Jadi totalnya enam rakaat. Menjadilah awabin. Ini menarik. Lalu niatnya, saya berniat sholat sunat tobat dua rakaat karena Allah. Salih sunat tobat rakaat ini. Mustahak kiblet adak lilai talah. Itu niatnya. Gampang dan baiknya tidak berjamaah. Tidak berjamaah. Kalaupun bersama-sama, tapi tidak berjamaah. Tapi diarahkan. Karena bisa jadi ritme sholatnya orang berbeda-beda. Karena pasti akan aduh luar biasa. Itu enaknya apalagi ketika malam kita bershalat sunat tobat. Makanya kalau sholat malam bagusnya sholat sunat uduh. Sholat sunat tobat, sholat sunat aja, sholat sunat tahajit. Ditutup witir. Jadi lima sholat malam yang kita lakukan. Nah buat kita. Ustadz gimana nih tata caranya? Tata caranya sama. Sama yang kita lakukan dengan sholat sunat biasa yang dua rakaat. Sama. Cuma dianjurkannya tadi itu. Yakni dilaksanakan di malam hari sebaiknya. Walaupun di siang hari sebenarnya bisa. Tapi sebaiknya di malam hari. Dan sebaiknya tidak berjamaah. Sendir-sendir lebih baik. Karena lebih husu. Bahkan karena kita pasti akan pengakuan dosa. Jadi ibaratnya berjanji untuk tidak mengulangi lagi dosa itu. Makanya dikatakan salah sunat tobat. Salah sunat. Nah abis itu perbanyak baca istighfar. Perbanyak istighfar dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Setelah dianjurkan setelah itu salah sunat tobat. Kalau memang ada waktu. Dianjurkan baca la ilaha illallah. Baca istighfar. Baca salawat. Kemudian maaf tambar sujud sekali. Lalu dalam sujudnya dilamain. Lalu bertobat. Usebutkan dosa-dosa yang kita lakukan untuk tidak mengulangi. Ya Allah kalau kuangkat kepalaku ini tidak akan kuulangi dosa-dosa itu lagi. Bercanji. Ya Allah kalau kuangkat kepalaku tidak akan kuulangi dosa-dosa itu lagi. Allah wakbar. Kemudian bacalah. Apa? Penghulunya tobat. Allahumma antarabbila ilaha illa. Wana abduka wana ahli. Wah di kamasa ta'wah uzbika misa. La yaga bir sunuba illa anta. Itu. Amalkan ini. Mohon izin. Pertanyaan. Ustaz gimana nih kalau aku tidak punya dosa? Ya Allah. Kalau anda merasa tidak punya dosa saat itu anda punya dosa. Karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tadi Abib sudah menjelaskan. Jangan sampai kita berkata aman dari dosa. Tidak boleh. Yang lebih dikhawatirkan lagi karena sudah terbiasa dari dosa. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh pakir kita tadi. Jangan sampai sudah ala biasa. Sampai na'udzubillah sampai akhir ayatnya tidak bertobat. Ini yang kita takutkan. Memang ada jaminan. Kita terlepas dari dosa. Memang ada jaminan. Kita masih hidup besok. Ayo jangan tunda-tunda. Ayo. Secepatnya. Jadi bicara masalah tentang manusia ini. Sepakat gak ada yang gak punya dosa. Benar ya? Semua orang itu pasti punya dosa. Pasti punya dosa. Siapa orang yang gak punya dosa. Mengaku dirinya tidak berdosa. Saat itulah dia berdosa kepada Allah. Karena dia gak mau ngakuin selama ini apa dosa-dosanya. Atau mungkin sudah terbiasa dengan dosa-dosanya. Saya tampak sedikit. Sebenarnya Allah tahu kita berdosa. Cuma Allah nunggu kita mengakui. Betul. Ini Masya Allah. Sekarang kita coba lanjut lagi nih ya. Kita lanjutkan lagi nih. Saya pernah mendengarnya atau pernah baca sebuah bacaan saya. Saya pernah baca. Ini Imam Ghazali ini menyebutkan beberapa...